Halo, kembali lagi di channel Bodega Tutorial tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian di video kali ini gue mau memperlihatkan ini adalah bearing dari Daytona, karena rencananya gue melakukan penggantian bearing roda depan untuk Yamaha Mio M3 kita lihat disini ini tipenya adalah 6302 RS kita buka dulu ya biar enak 6300 RS harganya cukup terjangkau lah menurut gue kalau kita untuk roda depan kita perlu dua, kanan kiri nah ini cukup rapi dan tidak ada belepot-belepotan langsung kita buka belepot-belepotan grease biasanya kan kadang bocor ya ini enggak ya, ini cukup rapih, aman apa sih yang membuatnya berbeda big ball, jadi untuk bolanya ataupun gotri di dalamnya itu lebih besar untuk durabilitas lebih tinggi, walaupun gue enggak tahu ya apakah semakin besar bolanya, durabilitas dari bearing itu semakin baik ya ada beberapa hal juga yang ditonjolkan disini dikatakan bahwa dual leap protection dual leap protection ini maksudnya ini ya jadi pelindungnya pelindung si karetnya ini untuk mencegah debu menahan debu dan kotoran masuk ke dalam bola bearing secara langsung dan ini rubber seal double rubber seal atau 2 RS dan disini juga tulisannya adalah higher impact resistant yang artinya dia tahan terhadap benturan gitu ya benturan yang kuat begitu dan big ball ini 20% longer life artinya katanya sih dengan ukuran bola yang lebih besar ini 20% usianya lebih awet begitu ya oke nah untuk kalian tahu juga untuk bearing bawaan ataupun bearing yang digunakan di Yamaha Mio M3 itu tipenya adalah 6300 Z sedangkan yang gue beli ini adalah 6302 RS nah apa bedanya ya yang 1 Z yang satunya lagi 2 RS jadi kalau untuk yang Z bagian sealnya ini yang oranye ini ya ini kalau yang Z itu terbuat dari logam kalau Z nya cuma 1 berarti hanya di satu sisi saja di sisi yang lain itu tidak dilengkapi dengan seal begitu ya kalau Z nya ada 2 berarti kedua-dua sisinya itu dilengkapi dengan seal berbahan logam nah kalau yang ini RS kalau RS saja itu berarti salah satunya saja yang ditutup dengan seal berbahan rubber RS itu rubber seal tapi kalau ini berhubung ini 2 RS 2 RS artinya di kedua sisinya ini dilindungi dengan seal berbahan rubber nah jadi apa bedanya untuk bearing yang dilengkapi dengan seal berbahan rubber ataupun karet seperti ini dan seal yang berbahan logam nah kalau seal nya berbahan logam katanya si bearing lebih kokoh begitu ya tapi dia lemah terhadap air dan juga debu artinya seal nya itu tidak sekedap yang berbahan rubber atau karet seperti ini karena kelebihannya kalau pakai seal berbahan rubber atau karet dia lebih tahan terhadap air air tidak mudah masuk dan juga debu tidak mudah masuk begitu ya berbeda dengan yang berbahan logam oke jadi terserah kalian mau pakai yang Z silahkan yang RS juga silahkan nah kemudian kita akan lihat ya di dalamnya ini ukuran bearingnya seperti apa jadi untuk bearing seperti ini yang sudah dilengkapi dengan dua seal tertutup seperti ini biasanya terdapat yang namanya grace sudah dilengkapi dengan grace artinya ini bisa langsung pakai saja begitu ya tapi untuk memastikannya karena ini sedikit review kita akan lihat kita akan buka salah satu sisinya jadi di dalamnya sini ini sudah dilengkapi dengan grace dan cukup banyak ya kalau gue lihat sini grace yang berada di sini sudah cukup banyak jadi kalau mau dipasang langsung ini sudah mumpuni nih grace nya ya untuk penambahan hanya sebagai opsional dan satu hal juga ya kalau mau dipakai sih langsung aja pakai ya kalau kalian mau nambahin si grace nya otomatis otomatis ini nih ini akan sedikit cacat nih karena kalian mau nyongkelnya tadi si bahan rubber ataupun karetnya ini dia akan sedikit cacat begitu kalian buka nih ini ya tuh ya kelihatan ya memang sedikit saja tapi alangkah baiknya memang langsung dipasang tidak perlu dibuka artinya ini seal nya benar-benar masih bagus kalau seperti ini sudah ada sedikit cacat begitu ya tapi itu sebagai opsional saja sih kalau mau ditambah silahkan enggak juga udah oke lah kalau untuk bearing sekecil ini tidak perlu ditambahkan juga enggak apa-apa nah satu hal lagi ya kalau kalian sudah pernah buka terus mau kalian pasang karena ini kan berbeda ya ini seal nya sudah agak sedikit cacat maka yang bagian ini ini dipasang menghadap ke dalam nanti kan ada dua ya dipasang ya dua seperti ini yang sudah pernah dibuka seal nya itu menghadap ke dalam jadi dua seperti ini nah yang ini menghadap keluar karena ketika sudah dibuka seperti ini ya ini hasilnya tuh agak ada sedikit cacat nih dan kualitas dari atau awetnya dari sebuah bearing kembali ke kualitas dari si bearing itu sendiri karena ini ukuran bearingnya kecil berbeda dengan bearing yang besar-besar seperti untuk kendaraan berat ya itu memang grace nya kadang memang dipisahkan jadi perlu kita lumasi grace sendiri gitu waktu pemasangan kalau yang seperti ini bisa langsung dipasang nah buat kalian yang sudah pernah pakai bearing ini boleh share pengalaman kalian dalam penggunaan bearing dari Daytona ini di kolom komentar oke itu aja informasi yang bisa gue bagikan like video ini jika kalian suka share ke teman-teman kalian jangan lupa untuk subscribe channel Boriga Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati